Intro Halo Sobat Madrissa dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel Sobat Madrissa Indonesia Channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madrissa Indonesia Real Madrid gagal rekrut Eduardo Camavinga Asal Real Madrid untuk mendaatkan Eduardo Camavinga nampaknya bakal kandas Pihak Reneers mengkonfirmasi bahwa sang gelandang kemungkinan besar akan bertahan di Perancis tahun ini Sosok Camavinga merupakan racing star di Squad Reneers Di usianya yang masih 17 tahun, ia menjadi starter reguler di lini tengah Reneers musim lalu Real Madrid dirumorkan tertarik memboyong sang gelandang di musim panas nanti Ia ingin menjadikan Camavinga pelapis sekaligus penerus ke Semero di lini tengah mereka Namun pihak Reneers menyatakan bahwa kepindahan Camavinga tidak akan terjadi di musim panas nanti Nicholas Holvek menyebutkan bahwa musim ini tim-tim besar seperti Madrid mendapatkan dampak yang sangat besar akibat pandemi virus corona Itulah mengapa ia menilai Real Madrid sulit mendatangkan Camavinga yang memiliki mahar transfer yang cukup tinggi Holvek menyebutkan bahwa pihaknya tidak berencana untuk menjual Camavinga di musim panas ini Ia menilai saat ini sulit mencari pengganti yang sepadan untuk sang pemuda Hingga mereka memilih untuk menahannya di musim panas nanti Kontrak Camavinga sendiri akan berakhir pada tahun 2022 mendatang Saat ini pihak Reneers setengah mencoba untuk memberikan kontrak baru untuk sang gelandang Setelah arcap Hakimi, back muda ini bakal tinggalkan Real Madrid Klub La Liga, Real Madrid dikabarkan bakal kehilangan salah satu back muda berpotensial mereka di musim panas nanti Sergio Regulion diberitakan sudah memantapkan hati untuk hengkang dari skuad Los Blancos di bursa transfer yang akan datang Regulion merupakan salah satu pemain muda yang diorbitkan Jidenin Jidan Ia pada awalnya dipersiapkan untuk menjadi pelapis sekaligus penerus Marcelo di sisi kiri pertahanan mereka Namun tahun lalu, Madrid memutuskan untuk membeli back kiri yaitu Ferlan Mendy Alhasil Regulion harus tersingkir dan akhirnya dipinjamkan ke Sevilla AS mengklaim bahwa Regulion kemungkinan besar tidak akan kembali ke Santiago Bernabe pada musim depan Pasalnya, Sangbeck memutuskan untuk hengkang dari skuad Real Madrid Laporan itu mengklaim bahwa Regulion sudah mantap untuk tidak lagi melanjutkan karirnya di Real Madrid Ia merasa kembali ke Real Madrid adalah kesiasaan belaka Pasalnya, ia tak akan mendapatkan jam bermain di tim bersutan Jidenin Jidan tersebut Alhasil, Regulion memilih untuk pergi ke klub yang bisa memberikannya jam bermain reguler musim depan Menurut laporan tersebut, Real Madrid tidak akan menghalangi kepergian Regulion di musim panas nanti Real Madrid menilai stok back kiri mereka musim depan sudah aman Jadi mereka bisa berpisah dengan pemain muda tersebut Selain itu, Real Madrid juga butuh tambahan dana untuk belanja mereka Sehingga penjualan Regulion akan menjadi salah satu sumber pemasukan mereka Regulion tercatat masih memiliki kontrak berdurasi 3 tahun di Real Madrid Ia kabarnya akan dijual di kisaran angka 30 juta euro di musim panas nanti Squad Real Madrid sudah berlatih jelang Liga Champions Squad Real Madrid sudah kembali berlatih ke lapangan Los Blancos akan melakukan nilai kedua bebak 16 besar Liga Champions menghadapi Manchester City Hal tersebut dapat dilihat lewat postingan akun Instagram resmi Real Madrid Para pemainnya sudah kembali berlatih di lapangan setelah mendapat libur kalah Liga Spanyol Usai Squad utama Real Madrid pun terlihat serius berlatih Ada Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Karim Benjema, Farhan hingga Eden Hazard Dilansir dari marka, squad Real Madrid semuanya sedang dalam kondisi yang fit Itu tentu bakal memudahkan sang pelatih Jiden Jiden untuk menurunkan tim terbaiknya Real Madrid sendiri bakal bertanding ke Manchester City pada Sabtu 8 Agustus 2020 Dalam lanjutan leg kedua bebak 16 besar Liga Champions Real Madrid dalam posisi tertinggal 1-2 dari hasil leg pertama Artinya, Karim Benjema dan kawan-kawan harus menang minimal 2-0 Supaya lolos ke babak selanjutnya Sebelumnya, baru-baru ini Real Madrid diterpak kabar kurang baik Salah satu penggawannya, Mariano Diaz, terpapar virus corona Protokol kesehatan langsung dibelakukan Mariano untuk sementara di karantina mandiri di rumahnya Para pemain lain pun diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala Termasuk swab test Real Madrid musim ini sudah memenangi trofi Liga Spanyol Mereka percaya diri bisa memberikan perlawanan yang sengit kepada Manchester City Dan melangkah lebih jauh di Liga Champions